5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat Selamat datang untuk adik-adik kelas 1 di video pembelajaran Kak Citra Bersama dengan Kak Citra disini kalian bisa belajar bersama-sama di rumah kalian masing-masing Kita akan belajar nih di tema 1 diriku Sub tema 3 aku merawat tubuhku pembelajaran 1 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Coba adik-adik perhatikan gambar ini Di situ ada gambar tangan Lalu itu ada binatang Apa ya di gambar itu? Adik-adik ini adalah kuman Kuman itu ada di mana-mana Kuman ada di ujung jari kita Ih ngeri Kak Citra Ya adik-adik kuman itu ada di tangan kita Kuman juga ada di sela-sela kaki kita Kuman bisa membuat kita sakit adik-adik Jadi kuman ini berbahaya ya untuk kita Kita harus mengusirnya Bagaimana ya cara mengusir kuman ini Dari tangan dan kaki kita Ayo kita belajar ya Kita harus merawat tubuh kita Agar bersih selalu Jadi kuman-kumannya pergi dan hilang dari tubuh kita Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Wow gambarnya bagus sekali ya Kak Citra Nah ini adalah gambar yang dibuat dengan tangan kita loh Banyak kegiatan yang bisa membuat tangan kita kotor Tapi adik-adik tidak perlu khawatir Tangan kotor itu bisa dibersihkan Rajinlah mencuci tangan agar bersih dan terawat Perhatikan gambar di atas Gambar itu indah Gambar itu berwarna-warni Itu menggunakan tangan kita untuk membuat gambarnya Cobalah melukis dengan jarimu Karyamu pasti indah sekali Nah adik-adik kita mau cari tahu nih Gambar ini dibuat dengan jari tangan kita Lalu apa sih yang perlu disiapkan untuk membuat ini Ikutilah langkah berikut ini Siapkan cat berwarna dan kertas Nah adik-adik Minta bantuan orang tua kalian Atau kakak kalian menyiapkan cat berwarna dan kertas Lalu adik-adik pilih nih Warna yang adik-adik suka Merah boleh Biru juga boleh Kuning boleh Hijau boleh Nah adik-adik bisa Menggunakan 5 jari ke adik-adik Untuk dibuat cap di kertasnya Atau gambar dengan jari sebagai kuasnya Adik-adik bisa jarinya Dicelupkan di cat warnanya Lalu kalian melukis di kertasnya Dengan menggunakan jari kalian masing-masing Itu tadi cara membuat karya dengan jari tangan kita Mencuci tangan dan kaki Itu termasuk cara merawat tubuh kita adik-adik Setelah kalian melukis tadi Pasti tangan kalian kotor Maka kalian perlu mencuci tangan kalian Kita merawat tubuh agar terhindar Dari kuman tadi nih Yang jahat tadi ya Yang bisa menyebabkan kita sakit Perhatikan gambar di bawah ini Ini ada gambar Udin, Siti dan teman-temannya Yang selesai membuat karya dari jari tangan mereka Yang mereka celupkan di cat air Lalu mereka mencuci tangan Dan mencuci kaki mereka yang kotor Udin melukis dengan jari Udin merasa senang adik-adik Sekarang waktu istirahat Udin lapar dan ingin makan Tetapi tangan dan kaki Udin kotor Apa yang harus Udin lakukan ya adik-adik? Ya Udin harus mencuci tangan Setelah melukis Tangan dan kaki Udin kotor sekali Setelah melukis Udin harus Nah Udin harus apa nih? Kita beri tanda centang nih dari gambarnya Apa yang harus Udin lakukan setelah melukis Sebelum makan Apakah Udin langsung makan adik-adik? Di gambar yang pertama ini langsung makan Tidak adik-adik Lalu yang kedua Apakah Udin harus cuci tangan dulu? Iya betul Udin harus cuci tangan dulu Lalu gambar yang ketiga Setelah melukis dan Udin mau makan Udin cuci kaki Apakah ini harus dilakukan Udin? Iya Ini harus dilakukan Udin Karena tangan dan kakinya kotor Lalu yang dilakukan Udin berikutnya Apakah sikat gigi? Tidak adik-adik Jadi setelah melukis Tangan dan kaki Udin yang kotor Harus dicuci Marilah kita mencuci tangan dengan benar Tangan bersih bebas dari kuman Perhatikan gambar berikut ini Nah disini Kak Citra akan menerangkan Cara mencuci tangan yang baik dan benar Adik-adik nanti bisa praktekkan ya Yang pertama Basuh atau tambahkan air pada tangan kita Setelah itu tuangkan sabun Nah usahakan adik-adik Airnya ini adalah air yang mengalir Lalu kita gosok-gosok telapak tangan kita Setelah gosok telapak tangan Kalian gosok punggung tangan secara bergantian Lalu gosok jari-jari juga secara bergantian Langkah yang keenam adalah Kaitkan jari-jari jari-jari Langkah yang ketujuh Gosok ibu jari secara bergantian Tangan kanan dan tangan kiri Lalu gosokkan ujung jari Nah ujung jari ditelapak tangan Secara bergantian juga Langkah yang kesembilan Bilas dengan air yang mengalir Setelah dibilas lap memakai handuk Handuknya harus yang bersih adik-adik Setelah itu setelah dilap dengan handuk Kalian jangan lupa menutup keran airnya Supaya tidak boros air Nah tangan kita bersih dan bebas dari kuman Ingat ya adik-adik Kalau tangan kita kotor Ada kumannya kita makan Maka kuman itu akan masuk ke tubuh kita Itu berbahaya Itu kita harus mencuci tangan Cara lain merawat tubuh Yaitu menjaga sikap tubuh saat menulis Nah adik-adik Saat menulis kalian harus menjaga sikap tubuh kalian Agar tubuh kita tetap sehat Perhatikan ya posisi dan sikap duduk saat menulis Perhatikan posisi duduk Udin dan teman-temannya Nah ini sikap posisi duduk Udin dan teman-temannya adik-adik Lalu bagaimana ya kak posisi duduk yang benar saat menulis Nah kak Citra punya gambarnya ini adik-adik Posisi yang benar waktu kita menulis adalah yang ini Kita harus duduk tegak adik-adik Bukan seperti yang ini Ini salah adik-adik Membungku itu membuat tulang belakang kita Tulang punggung kita nanti juga ikut membungku Jadi menulis dengan posisi duduk yang benar itu dengan tegak Lalu kak Citra bagaimana cara memegang pensil yang benar Nah ini adik-adik memegang pensil yang benar yang seperti ini nih Yang kak Citra beri tanda centang Kalau yang ini salah adik-adik Coba praktekkan sekarang Bagaimana cara memegang pensil kalian Yang benar ya adik-adik ya Jangan seperti yang gambar ini Ini salah memegang pensilnya Lalu bagaimana cara meletakkan buku dengan tepat Nah saat kalian membaca buku atau menulis di buku Letakkan buku seperti ini di atas meja Bukan di atas paha kita adik-adik Supaya badan kita tetap tegak saat membaca Tidak seperti ini Membungku adik-adik Jadi ini tidak bagus untuk tubuh kita Demikian tadi adik-adik Pembahasan kita di tema 1 diriku Subtema 3 aku merawat tubuhku pembelajaran 1 Semoga dari video ini Kalian bisa merawat tubuh kalian Terutama mencuci tangan kalian Apabila tangan kalian kotor Atau setelah memegang sesuatu Sebelum makan Kalian harus cuci tangan Supaya kuman-kuman hilang Dari tangan dan tubuh kita Terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih